Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini, dari target setelah perubahan APBD Rp174.288.000, ini realisasinya per 28 Desember ya, pada saat kita ada gebiar hadiah pajak, itu kita sudah bisa merealisasikan 104,8 persen, artinya sudah melampaui dari target yang pentapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Artinya sudah melampaui dari target yang pentapa, hanya saja masih terdapat satu jenis pajak yang pencapaiannya belum bisa maksimal atau belum mencapai 100 persen, itu pajak hidup. Itu kenapa? Hanya pajak hidup yang sifatnya insidental itu agak kesulitan, nanti akan kita evaluasi di tahun 2024 ini bagaimana yang efektif kita akan koordinasi dengan beberapa APBD terkait. Bu, untuk obyek pajak sendiri ini yang menjadi pendapatan daerah sendiri di PBKAD ini, ada obyek apa saja? obyek pajaknya, Bu? Obyek pajaknya merikuti pajak hotel, pajak restoran, pajak dibudan, pajak reklama, kemudian penerangan jalan, kemudian pajak patir, pajak air tanah dari perusahaan-perusahaan itu, pajak sarang burung walet, pajak PBB, P2, dan BPHTB atau biaya perulihan hak atas tanah dan perusahaan. Untuk di tahun 2023 ini yang paling banyak menyumbang pajak sendiri di Kabupaten Gutus apa? yang paling besar protekentasenya itu di pajak parkir, pajak parkir bukan retribusi parkir ya, yang pajak parkir, 114,4% kemudian, maaf, ada pajak harang burung walet, tapi relatif kecil sih, pajak harang burung walet itu 190,3% dan peringkat kedua tadi pajak parkir, dan peringkat ketiganya pajak hotel. Untuk nominal sendiri, Bu? Menimbang pajak yang paling besar? Nominal yang paling besar itu dari pajak penerangan jalan yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!